Bersiap-siap nomor peserta kita ambil yang umum dulu ya Atas nama Abdul Majid nomor peserta 109 Abdul Majid nomor peserta 109 dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbi alamin Assalatu wasalamu ala ashrafi anbiya wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'l Sebagai hamba Allah yang merimat Maksudlah kita panjakan huji dan rasa syukur kita Kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hujayanya sehingga kita dapat berkumpul Di tempat yang mulia ini dalam kesehatan sehat dan wal'abiyat Yang terhormat para juri yang adil bagi ujaksana Dan para panitia serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Para hadirin dan hadirat rahimahkan Allah Tahun baru hijriyah atau 1 Muharam 1437 hijriyah adalah peristiwa hijrahnya Nabi Besar Muhammad SAW dan para pengikutnya dari kota Mekah ke Madinah Sejarah penanggalan kalender hijriyah pada masa kalipahat Dan para sahabatnya pada saat itu bermusyarah Dan Dan mengasumsikan ada 4 kejadian yang bisa dijadikan ajuan pada kalender hijriyah Yang pertama kelahiran Nabi Muhammad SAW Yang kedua Diutusnya sebagai rasul Yang ketiga Hijrahnya Nabi Muhammad SAW Yang keempat Wapaknya Nabi Muhammad SAW Lalu hitungan kalender Islam Hijriyah Mengacu pada Hijrahnya Nabi Muhammad SAW Karena 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 Pada saat itu Pada saat itu di bulan Rabiul awal Orang naik haji Maka langsung dipindahkan ke bulan Hijriyah Di bulan Muharam Juga dijadikan sebagai awal Awal bulan di tahun hijriyah Dan merupakan Empat Empat bulan yang harap atau kemuliaan Yang dijadikan oleh Allah SWT Dalilnya Allah beriman Artinya Sungguhnya Allah Allah Sungguhnya jumlah bulan Di bulan Muharam Di kitabullah atau Al-Quran itu Ada 12 bulan Sejak Allah menurunkan Sejak Allah menciptakan langit dan bumi Keempat bulan Keempat bulan diantaranya adalah Bulan-bulan Muharam Di bulan Muharam tersebut Kita disunakan kuasa Maka kuasanya Diutamakan sebagai Kuasa Sesudah kuasa Sesudah kuasa Bulan Ramadhan Dari Hadisnya Dari Ibnu Abbas Wadiyallahu anhu Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Ketika di Madinah Beliau melihat Orang Yahudi Berkuasa di hari Ashura Beliau bertanya Hari apakah ini Orang Yahudi menjawab Ini adalah hari yang dimuliakan Karena pada hari ini Allah telah menyelamatkan Musa A.S. Dari kejaran Fir'aun Lalu Musa A.S. Berkuasa di hari Ashura Karena Asya syukurnya Kepada Allah telah menyelamatkan Dia dari kejaran Fir'aun Lalu Rasulullah S.A.W. Bersabda Saya lebih berhak Mengikuti Musa A.S. Daripada mereka Maka beliau Berkuasa Dan memerintahkan Umatnya Untuk berkuasa Pada hari tersebut Hadis Riwayat Bukhari Walaupun Ada kesamaan Di antara Puasa tersebut Tetapi Rasulullah S.A.W. Memerintahkan Umatnya Untuk berbeda Dari orang Yahudi Maka Rasulullah S.A.W. Menyarankan Agar Umatnya Berkuasa Di hari Ashura Sebelum Dan sesudah Di hari Ashura Yaitu Sembilan Muharram Atau disebut Hari puasa Ashura Dan Sepuluh Muharram Disebut Ashura Dan sebelah Muharram Sebagai Tanda Kehati-hatian Apabila Awal Timbulan Muharram Tersebut Apabila Ada Keliruan Penanggalan Timbulan Muharram Tersebut Rasulullah S.A.W. Bersabda Maka Apabila Tahun Depan Ada InsyaAllah Kita Berkuasa Pada Sembilan Muharram Tersebut Akan tetapi Beliau Wafat Pada Tahun Tersebut Hadis Hadis Riwayat Muslim Keutamaan Timbulan Muharram Banyak Sekali Tapi Saya Saya akan Memberitah Hanya Satu Yaitu Rasulullah S.A.W. Bersabda Puasa Di hari Asura Di hari Asura Menghilangkan Dosa Dosa kecil Pada Tahun Tahun Yang Lalu Hadis Lawiyat Muslim Ya Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Maka Bila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Di hati Para Hadirin Sahaliyat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Tepuk tangan Buat Tepuk tangan Warahmatullahi